Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang kawan-kawan Dulu ketika saya masih kuliah di Yogyakarta Saya sering kali belajar beberapa trik-trik sulap ya Trik-trik sulap sederhana Dan kali ini saya mau coba bongkar salah satu sulap yang menurut saya paling keren Dan membuat orang kaget ketika saya memainkan sulap ini Jadi saya akan coba berbagi bagaimana cara melakukan trik sulap ini Nah pertama sebelum saya bagi rahasianya atau triknya Saya mau coba dulu ke kalian bagaimana cara memainkan trik sulap ini Apakah benar-benar membuat orang heran atau tidak ya Selama ini orang selalu heran dengan cara saya memainkan sulap kartu ini ya Kita coba Sekarang di tangan saya, saya ada satu pack surat kawan-kawan Sorry, ini kartu bukan surat Jadi satu pack kartu Kita coba begini Lalu kemudian Saya akan coba kocok Kalau kocoknya begini kalau pas sulap itu Saya sudah lama tidak praktek Jadi kira-kira seperti ini Atau kalau mau begini juga boleh Sama saja ya Oke, ini sudah berapa kali saya kocok Sudah Sekarang saya mau kasih lihat kartunya Ke kawan-kawan semuanya Ini adalah kartu yang normal saja Ya, kartu normal tidak ada masalah Oke Oke, setelah saya perlihatkan kartunya Ini adalah kartu yang normal Kemudian Coba kawan-kawan Biasanya salah satu audiens saya Itu akan saya suruh Untuk bilang stop ketika saya begini Seperti pesulap-pesulap itu Oke, nah sekarang kita coba Acak saja ini Umpamanya atau misalnya saja Salah satu dari kalian bilang stop ya Misal ini ya Kita coba Satu, dua, tiga Oke, disini Sekali lagi saya coba Satu, dua, tiga Oke, atau saya bilang begini saja Saya bilang Saya bilang Wah, satu sampai lima ya Satu sampai lima berhenti di mana Itu perumpamaan saja Biar terlihat fair Satu, dua, tiga, empat, lima Disini ya kawan-kawan Berarti ini kartunya Ini saya taruh di paling bawah Oke Kemudian Saya akan perlihatkan kartu paling atas Kepada mereka kalian Jadi Kalau dalam prakteknya Saya tidak tahu Kartu yang saya kasih lihat ke kalian ini Jadi ini dipegang oleh Salah satu penonton Atau orang yang saya ajak bermain Jadi Kartu ini diletakkan disini Ini saya kasih lihat disini ya Ini kartunya Oke Ini sebenarnya saya tidak tahu kartu ini awalnya ya Oke, begini Lalu kemudian Saya akan coba kocok lagi kartu ini Oke, saya kocok Oke ya Nah sekarang Kartu ini akan saya letakkan di paling atas Disini Oke Saya letakkan paling atas Ini sejauh ini Saya belum tahu kartu ini ya Cuman ini adalah salah satu yang memilih Salah satu peserta memilih stop Lalu kemudian dapatnya ini Saya taruh disini Kawan-kawan Lalu Kartu ini akan saya bagi dua Saya letakkan di tengah Sekarang berarti kartunya di mana Ada di tengah-tengah Kartunya ada di tengah Ya Kartunya ada di tengah Oke Oke Nah sekarang kartu ini akan saya bagi menjadi empat Satu Dua Tiga Empat Kawan-kawan perhatikan Kartu yang dipilih tadi Kartu yang dipilih tadi Ada empat Tentu ada di salah satu tumpukan ini Bisa disini Bisa disini Bisa disini Bisa disini Nah sekarang saya mau Acak misalnya Hitungan ketujuh Misal Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Berarti ini Atau hitungan ke sembilan Hitungan ke tiga belas Dari sini misal Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga belas Tiga belas Berarti ini Atau hitungan keempat Satu Dua Tiga Empat Ini Atau Yang terakhir Kita coba Hitungan ke sembilan Atau hitungan ke delapan Biar Biar fair Jadi Kita coba Hitungan ke delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Berarti ini ya Sekarang ini saya ambil Kartunya Bisa disini Yang tadi Yang kartu sudah dipilih tadi Bisa disini Bisa juga disini Bisa juga disini Oke ya Jelas ya kawan-kawan Jadi bisa disini Bisa disini Bisa disini Bisa disini Tapi kali ini Saya akan coba Bawa kartu tadi Kesini Kartu tadi Akan saya bawa Kesini Oke Kartu tadi Akan saya bawa Kesini Kita lihat Kartu paling atas Oke Kartu paling atas Saya akan Saya angkat Simsalabim Ini kartunya Iya bukan Kartu yang tadi ya Oke Nah sekarang Saya letakkan Paling atas Oke sudah Sekarang silahkan Pilih acak yang mana Satu Dua Tiga Empat Yang mana saja Oke Kita pilih ini ya Sekarang ini Saya letakkan Di paling atas Perhatikan Paling atas Oke Sudah Kawan-kawan Setelah saya letakkan Paling atas Kartu tadi ada di mana Ada di tengah Sekarang akan saya transfer Menuju yang paling atas Perhatikan Satu Dua Tiga 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 Iya bukan Kartu yang tadi Bukan Oke Kalau Kalau betul yang ini ya Saya tutup lagi Sekarang kartunya ada di mana Ada di sini Sekarang kita ambil lagi Mau yang mana Satu Yang mana Yang ini ya Atau yang ini Yang mana saja Oke Saya ambil yang ini Kartu tadi ingat ada di mana Ada di sini Oke Oke saya tumpuk di sini Oke Begini Kartu tadi ada di tengah Kartu tadi ada di tengah Sekarang saya akan coba transfer Seperti yang sebelumnya Saya akan pindahkan kartu tadi Ke yang paling atas Perhatikan Simsalabim Perhatikan Betul tidak Kartu yang tadi Betul ya Kawan-kawannya Oke Sekarang saya letakkan lagi di sini Yang paling atas Perhatikan Saya letakkan paling atas Oke Sudah Sekarang saya ambil Tumpukan kartu terakhir Perhatikan Ini terakhir Ya Saya akan letakkan di sini Kawan-kawan coba perhatikan Baik-baik Kartu tadi Tentu ada di tengah Tidak ada di mana-mana Ya Perhatikan Saya akan transfer kartunya Menuju Paling atas Perhatikan Simsalabim Satu Dua Tiga Oke Kawan-kawan Betul ya Sekarang Saya akan bagi menjadi dua Satu Oke Saya bagi Kartu tadi ada di sini ya Saya masukkan ke sini Paling bawah Oke Perhatikan Sudah Sudah Sekarang Kita coba kartu yang paling atas Betul ya Oke Sekarang sekali lagi Sekali lagi kita lakukan Kartu ini tadi ada di sini Saya letakkan di paling Atas ya Oke sekarang perhatikan lagi Sekali lagi Saya bagi kartunya Perhatikan Satu Dua Tiga Sudah Kartunya ada di sini ya Tadi ya Kartu yang sudah dipilih tadi Saya tarakkan di sini Sekarang paling atas Perhatikan Satu Dua Tiga Oke Begitu kawan-kawan Nah sekarang Perhatikan Kartu tadi Ini kan ya Ini kartunya ya Saya letakkan di paling depan sekarang Kalau tadi biasanya ada di sini Nongolnya Sekarang saya letakkan kartu tadi di sini Oke Perhatikan Oke Sekarang Coba kawan-kawan perhatikan Tadi di awal video Saya sudah tunjukkan bahwa kartu tadi Terdiri dari beberapa banyak Jadi macam-macam ya Kartunya lengkap Oke Nah sekarang saya Waktu di awal video tadi Saya coba perlihatkan ke kawan-kawan Bahwa ini adalah kartu yang normal Kartu yang biasa Sekarang Saya akan letakkan kartunya di paling depan Yang sudah dipilih Saya tahu Sekarang bahwa jawabannya adalah Skop ya Skop Q Sekarang perhatikan Perhatikan bersama-sama kawan-kawan Q ya Perhatikan Perhatikan Kartu tadi perhatikan Simsalabim Begitu Lagi Sekali lagi Saya akan perlihatkan Simsalabim Begitu kawan-kawan Jadi trik sulap ini Sebenarnya sederhana Saya akan ajarkan Kalau Video ini Komennya Mencapai 50 komen Saja Akan saya Bagikan bagaimana Cara Memainkan Kartu ini Saya akan tulis Saya akan buat video lain Membongkar bagaimana Cara memainkan Trik sulap Kartu ini Begitu kawan-kawan Non Negeri Saja B kön B